Inilah ratusan umat muslim dari berbagai organisasi masyarakat Islam seperti FPI, Kami, dan HMI Jambi, serta beberapa ormas Islam Jambi lainnya yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam atau AUI Jambi. Mereka kembali berunjuk rasa di Mapolda Jambi. Unjuk rasa diawali dengan sholat Jumat bersama di Masjid Al-Falah Jambi. Kemudian konvoy ke Polda Jambi melalui Hotel Novita dengan rute Masjid Agung Al-Falah, Simpang Makalam, Hotel Abadi Suite, Hotel Novita Jambi, hingga Mapolda Jambi. Dalam aksinya, Masa menuntut pihak kepolisian mengungkap aktor dibalik kasus penistaan agama di Hotel Novita Jambi. Masa juga meminta transparansi pihak kepolisian dalam melakukan penyedikan kasus penistaan agama di Hotel Novita Jambi. Dukungan bagi kita semua. Kami mohon dukungan. Sekali lagi, kami mohon dukungan untuk tim kami bekerja. Kita bukan untuk membela penista agama. Bukan. Tujuan kita kan. Karena ini sangat miris. Agama Islam yang dihina. Agama kita semua yang dina. Kami ingin membuka semua siapa aktor-aktor dalang dibalik pelaku penista agama ini. Aksi ini dijaga ketat oleh ratusan pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga menyediakan mobil anti-huruhara yang disertai persenjataan lengkap. Setelah hampir dua jam berorasi, akhirnya pendemo ditanggapi oleh dirintel Pol Dajambi. Pihak kepolisian menenangkan dengan mengajak Masa untuk duduk dan bersolawat serta berdoa bersama. Kami dari alias sirmat Islam Jambi yang telah datang menyampaikan aspirasi terkenaan ke Pak Bola Jambi. Ya Al-Fatih. Marlan dan Renra, Jek TV melaporkan.